Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ramhan channel ya teman teman jadi disini saya akan berpindah custom room nih ya jadi kemarin saya sudah membuat sebuah postingan dan saya bertanya kepada teman teman juga kira kira custom room apa yang pengen kita review di kesempatan kali ini ya jadi sebenarnya ada 3 custom room yang sudah saya download yang pertama itu linehz os 17.1 midi ya yang kedua itu project sakura dan yang ketiga adalah pixel experience plus tapi untuk di video kali ini saya akan mencoba memasang custom room project nusantara project sakura dulu nih teman teman ya kenapa karena saya juga penasaran nih kenapa dengan custom room project sakura ini ya maksudnya kok jarang banget orang makanya itu ada apa sementara kan project sakura ini bisa dibilang base nya itu aosp dan hasil perkembangan atau dikembangkan dari land edge ya base nya jadi bisa dibilang juga bikin penasaran gitu kenapa berjarang banget orang yang pakai oke dan langsung saja disini kita bersihkan extended 9 ini dan kita ganti dengan project sakura jadi buat teman teman yang pengen ngikutin tutorialnya silahkan bagi kalian yang pengen coba berpindah custom room jadi disini kita langsung masuk ke recovery ya kita tunggu sebentar teman teman ya oke teman teman saya disini menggunakan orange box recovery buat teman teman yang pengen pakai TORP ini silahkan download ya linknya ada aku taruh di deskripsi dan langsung saja disini saya merekomendasikan untuk teman teman itu kalau pengen pindah custom room dan pengen benar benar mengetahui apakah custom room ini size nya berapa di dalamnya nanti ya atau bahkan mengantisipasi jika ada beberapa modul atau bahkan settingan settingan yang di custom room terdahulu itu masih lengket jadi disini saya sarankan untuk flash clean ya teman teman ya benar benar di hapus atau di wipe semua termasuk internal storage nya nah untuk teman teman yang mungkin menyimpan data penting di internal storage bisa kalian pindah atau kalian backup dulu ya jadi disini saya checklist delvik cache data internal storage sistem vendor ya micro SD jangan sama USB OTG juga jangan teman teman ya langsung saja kita swipe to wipe ya kita akan bersihkan semuanya dan disini kita akan menggunakan firmware 063 teman teman ya dan juga project sakura ini sudah include gapps jadi gak perlu lagi kalian memasang gapps nya nanti ya kalau dilihat dari size nya juga dia sekitar 800an mb ya biasanya kalau sudah 800 mb itu dia berarti sudah include sama gapps nya ini disini ada firmware 063 jadi langsung aja kalian swipe to install jadi pertama yang kalian lakukan untuk jaga jaga ya kalian install dulu firmware nya 063 terus jangan langsung di reboot sistem teman teman ya kalian kembali lagi dan cari custom room project sakura yang dimana tempatnya kalian nyimpannya ini saya sudah bikinkan sebuah builder custom room bisa kalian lihat project sakura gapps 2.0 2020 bulan 9 tanggal 15 nanti linknya aku taruh di deskripsi kalau teman teman pengen coba langsung kita swipe to install kita tunggu saja teman teman ya dan nanti disini saya akan mencoba melihat beberapa fitur-fitur apa saja yang terdapat dari project sakura ini dan juga mungkin nanti saya akan coba mengukur CPU throttlingnya dan kita juga cek kernelnya terus kita lihat lagi nih kalau kemarin di extended 9 itu kan kita melihat ada beberapa fitur yang tidak bisa dihidupkan kayak FIS info kali ini kita coba di project sakura ada gak FIS info karena itu bisa dibilang tergolong penting juga ya untuk masalah gaming karena kita juga pengen tahu tolak ukur FIS dalam sebuah game terutama dalam bermain PUBG Mobile terus kita juga lihat kernelnya nanti itu berapa GPU-nya dan GPU-nya juga berapa MHz nanti kita coba cek terus mungkin ada kendala di kamera kita juga cek nanti sama-sama tapi rencananya nanti ini di awal video ini kita pakai yang polosan aja dulu teman-teman tanpa racikan nanti kita lihat si biturotring-nya berapa terus apa-apa saja kenal yang dipakai nanti kalau misalkan di next video masih di project sakura nanti kita kasih racikannya kira-kira performanya beda gak jadi disini kita sudah selesai install custom rom-nya dan langsung saja kalian reboot system kita tunggu teman-teman ya ngopi dulu ya oke teman-teman sudah berhasil jadi kita sudah masuk di custom room project sakuranya jadi disini nanti saya akan coba untuk menginstall dan juga apa ya memasukkan data-data saya jadi tetap stay tune di rafhan channel karena setelah ini kita akan bongkar-bongkar fitur-fitur dari project sakura ini tapi untuk sementara kita cek dulu untuk bahasanya sebelum kita iklan iklan adakah Indonesia oh ada teman-teman ya sip lalu kita mulai oke sambungan ke jaringan selelar oke disini kita skip dulu teman-teman ya gue pengen ngasih intro dulu nih buat kalian ya semoga kalian suka sama intronya oke oke teman-teman jadi inilah jadi inilah tampilan dari project sakuranya nih teman-teman jadi sudah ada playstore ada google juga disini ya kan jadi memang sudah iklut dengan gapps-nya ya entah itu pico atau nano saya kurang tahu ya kayaknya pico dia atau nano kayaknya nano dia nah jadi disini langsung saja kita lihat bagaimana settingan apa-apa saja fiturnya yang ada di dalam projek sakura ini jadi jaringan internet perangkat tersambung sakura config wah ada sakura config ya aplikasi dan notifikasi ya samalah seperti biasanya ya kan tampilan privasi lokasi keamanan akun banyak banget nah tapi dari awal saya lihat disitu ada tulisan never settle apakah disini dia menggunakan brand yang sama di hydrogen OS yang pernah saya review dulu ya kita coba lihat saja tentang ponsel mana dia versi android sudah 10 ya oke ini dia teman-teman versi android 10 versi kernel dia menggunakan ukinox ya saya narah nanti kita cek berapakah gpu dan gpu nya ya jadi seperti ini versi android nya apakah dia menggunakan brand one plus ya sebentar kita cek lagi penasaran sepertinya sih iya ya karena dia disitu never settle biasanya itu punyanya one plus ya oke sekarang yang kita cek adalah adakah kamera disini ada teman-teman kita cek aja kameranya dijinkan sepanjang waktu apakah terjadi oh mengerti oke jadi tampilannya seperti ini kameranya teman-teman ya sama seperti custom room lainnya dari google juga ini kameranya oke cukup kita cek lagi apa nih disini saya menggunakan hotspot ya teman-teman ya jadi belum menggunakan sim nanti saya coba kira-kira apakah ada gangguan dengan sim card atau jaringan dengan sim card nanti kita coba dan disini nanti saya coba mendownload cpu throttling dan juga cpu z ya biar kita bisa melihat dalamannya oke tetap stay tune di ramahan channel oke teman-teman disini sudah saya download cpu z dan cpu throttling ya jadi kita cek dulu cpu z nya nih kira-kira bagaimana dengan cpu nya dan cpu nya jadi disini cpu nya masih di angka 180ghz teman-teman ya dan adreno yang digunakan juga di cpu nya ya itu di seri 512 oke untuk sistem ya ini belum saya gunakan magix ya teman-teman ya jadi masih belum di root dan bisa kalian lihat juga disitu kernel nya menggunakan equinox v1.5 ya sayonara dan tidak ada yang berubah dengan kapasitas baterai ya berarti tidak ada bug di baterai oke dan sekarang kita langsung ukur cpu throttling nya di proyek sakura ini berapakah skor skor gips yang diberikan oleh custom room ini kita tunggu saja teman-teman ya nanti disini mungkin akan saya percepat ya karena kita akan menunggu selama 5 menit kita coba untuk start test disini dan disini saya mencobanya tanpa jaringan data kita lihat skornya berapa dan kalau ngebahas throttling ini teman-teman ya kalau kita ngomongin urusannya ke game itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya karena tentu saja yang namanya main game ya kan itu memang memerlukan jaringan yang stabil dan kalau jaringan kita nggak stabil dan kita menggunakan itu di cpu throttling itu juga mempengaruhi kinerja gpu dan gpu kita teman-teman ya karena kan cpu dan gpu kita juga membaca jaringan kita ya kan makanya kadang-kadang kalau kalian ketemu tuh cpu throttling yang tidak stabil itu kadang-kadang dikarenakan oleh jaringan juga maksudnya mempengaruhi juga gitu ya jadi disini akan saya coba percepat teman-teman ya kalian lihat saja nanti hasilnya selama 5 menit bagaimana skornya berapa maxnya berapa averagenya berapa minimalnya juga berapa dan sebenarnya juga kriteria cpu dan gpu atau cpu throttling itu bisa kita ukur dari angka gips dari max average ke min gitu ya atau minimal kalau average max eh max average dan minnya itu turunnya itu tidak terlalu jauh menurut saya itu juga masih bisa dikatakan stabil teman-teman ya walaupun angka max di gipsnya tidak terlalu tinggi gitu terlalu tinggi pun menurut saya juga tidak terlalu bagus juga sih sebenarnya ya kan yang kita incar itu kan sebenarnya kestabilannya itu kalau kalian mau menggunakan cpu throttling versi saya kalau versi orang lain saya tidak tahu ya kalau saya sih biasanya kalau ukur cpu throttling itu seperti itu pedomannya tidak terlalu harus tinggi gipsnya maxnya gitu ya angka gips di maxnya yang penting antara max average dan minnya itu ya minimalnya itu tidak terlalu jauh dropnya oke teman-teman saya rasa disini cukup sebagai gambaran saja ya tidak perlu juga sampai 5 menit karena terlalu ramah juga kalian nanti menunggunya jadi kita stop saja disini kita lihat jadi maxnya itu di angka 127 average nya di 122 minimalnya di 112 sebenarnya kalau kita menilai max dan average nya itu kan sedikit selisihnya tapi lebih jauh di min nya sampai berapa angka itu ya jauhnya tapi kalau kita melihat dari warnanya ini menurut saya ini masih bisa tergolong stabil karena tidak ada yang merah tidak ada yang kuning semuanya masih di tergolong warna hijau menurut saya stabil sih ini oke sekarang kita kembali ke settingannya karena ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan ke kalian yaitu sakura config teman-teman disini benar-benar lengkap banget about project interface animation with setting lock screen gesture notifikasi miscellaneous sakura updater disini kalian bisa atur-atur sesuka kalian berarti disini juga tidak terlalu membosankan juga ya terus kita coba tambah powernya dan disini juga lengkap teman-teman ya semua custom room memang memiliki ini tapi ada juga beberapa custom room yang harus kita setting lagi biar ini muncul gitu maksud saya ya darurat juga ada lengkap lah jadi kalau misalkan kita mau pindah-pindah ke custom room lain itu tidak perlu di setting lagi eh maksudnya kalau kita mau ke recovery itu tidak perlu di setting-setting lagi ya di dalam settingannya disini sudah mulai lengkap oke disini saya akan bercoba untuk bermain PUBG Mobile tapi saya belum download jadi saya download dulu dan nanti saya coba untuk membuka FPS-nya itu menggunakan aplikasi BAGT ya jadi tetap stay tune di Ramhan Channel selamat menikmati